Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah 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 puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami dari tim pada bukan gaul masih diberikan kesempatan untuk bertemu kemudian para pemirsa para netizen dan juga para subscriber dari channel pada bukan gaul yang setia mendukung dan menyima dari konten-konten pada bukan gaul dan senantiasa juga kami sampaikan terima kasih atas support dan dukungan anda selama ini dan semoga saja yang anda lakukan itu akan kembali kepada diri anda pribadi masing-masing dan senantiasa juga kami doakan bagi para pemirsa semuanya dimanapun anda berada baik itu yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri semuanya semoga saja dalam keadaan sehat baik dan juga dalam keadaan tetap apa namanya tanpa ada kekurangan keadaan apapun dan juga yang di saat kesempatan kali ini sedang sakit ataupun sedang mengalami banyak permasalahan tidak ada di dalam kehidupannya masing-masing semoga saja diberikan solusi dari Allah subhanahu ta'ala atas segala hal yang sedang menimpa daripada rekan-rekan netizen maupun subscriber dari channel padukan gaul dan nantinya solusi tersebut bisa dijalankan dalam wujud nyata dan membawa sebuah hikmah pemahaman yang baru yang akan membawa ke arah yang lebih baik lagi tentunya begitu dan di kesempatan kali ini pemirsa kebetulan ada salah satu pengalaman nyata rekan kami dimana dari rekan kami ini dahulu sebelum belajar amalia seperti yang kami jalankan lionya ini mengamalkan amalia lain yang sangat banyak dan di saat menjalankan amalia seperti yang kami amalkan ini banyak sekali daripada gangguan ataupun rintangan yang sekarang menimpanya dan saya mohon izin untuk mewawancarinya sebentar begitu selamat malam pak selamat malam dengan pak siapa ini pakman 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 kok dikit-dikit namanya ya nama orang gunung pakman pakno bahno itu jadi jadi kalau orang-orang gunung itu namanya ini agak simpel-simpel tapi asik gitu ya oke ini masih pak belum bah ya pak belum bahman gitu oke pakman oke pakman asli dari sini betul dari gunung puncak gunung oke dan ini sama tanya pakman pakman dahulu tertarik belajar amalia ini itu motivasinya awalnya dari mana ya dan lihat-lihat konten itu oh itu itu saja atau dari lihat-lihat konten atau ada sesuatu hal dari rekannya yang sudah pernah mengikuti atau ada lain-lain ya betul ada ada berarti dulu melihat konten-konten terdahulu terus apa namanya didorong daripada temen-temennya ada yang belajar amalia gitu terus ini pakman sebelum pakman belajar amalia seperti yang kami jalankan ini kan sudah mengamalkan pakman sendiri dahulu kala itu apakah pernah atau sering melakukan apa namanya lelaku-lelaku amalan-amalan terdahulu pernah pernah banyak atau hanya lumayan lah lumayan oke dan amalan-amalan itu semuanya dijalankan sendiri gitu dan dulu ditonton daripada seseorang guru kah atau dengan inisiatif sendiri ya ada yang dari guru ada yang dari sendiri gitu oke dan yang saya tanyakan sekali lagi gangguan yang paling dirasakan saat ini yang berwujud nyata loh itu apa sekarang tolong disampaikan ya badannya itu panas gemeteran gitu keluarganya itu keluarganya itu beruntak gitu oh gitu badannya gemeteran keluarganya beruntak keluarganya itu keluarga kan banyak lah anak ke istri atau siapa atau semuanya berarti istrinya nggak bisa diajak mancing sekarang ini ya kadang kalah beruntak beruntak tapi masih bisa diajak mancing tapi berbeda dengan dahulu itu kalau dahulu mungkin suka rela kalau sekarang agak susah itu harus dengan cara yang gitu lah oh gitu ternyata oke berarti ini ya paman itu setelah anda menjalankan amalnya yang anda rasakan panas terus istri beruntak dan lain sebagainya tadi itu setelah menjalankan amalnya ini tahu betul dan dulu sebelum menjalankan amalnya ini nggak ada hal seperti itu betul nggak ada hanya hanya saja pemirsa saat sudah menjalankan baru permasalahan itu timbul baik tadi keluarga mungkin pribadi Pak Man sendiri ya oke dan kita nanti coba akan ungkap sebenarnya apa Pak Man yang membuat permasalahan seperti itu baik di keluarganya maupun dalam jasad Pak Man dan mohon izin Pak Man untuk saya meminjam mikrofonnya ini mas mediator dipakai mas silahkan dan alhamdulillah pemirsa di kesempatan kali ini saya ditemani mediator besti jombloan jombloan tak lain tak bukan yaitu mas amit gimana kabarnya mas jomblo alhamdulillah baik sehat mas jomblo jangan dibalikan sama-sama jomblo sama-sama jomblo dilarang mengecek gitu oke sudah sehat ini alhamdulillah sehat tambah glowing aja ini alhamdulillah resepnya apa sih ya kalau saya sendiri sebentar-sebentar ini pipinya kok saya ini mencium pipinya gitu loh oh iya ini empuk ternyata dulu enggak sempuk ini loh pemirsa itu pengalaman nyata ya asli ini ya kalau pengalaman saya sendiri rajin menggunakan ini mas sabun sama di kan ada yang serumnya juga itu saya sering menggunakan kalau mau tidur gitu ya terus saat menggunakan itu apa yang luar Alhamdulillah yang saya rasakan ya tambah bersih terus segar gitu itu dampaknya kadang orang bertanya misalnya ini Mas dah kok saya keluar ininya itunya itu apakah pernah mengalami pernah Mas apa itu pas pada waktu menggunakan sabun ini tiba-tiba dihitung tuh keluar kayak gumbalan darah itu pengalaman nyata nyata itu jadi seperti itu pemirsa jika nanti menggunakan produk-produknya misal semak semisal itu sabun ataupun apapun lah kok terjadi hal-hal di luar di luar akal pikiran kita misal luar darah atau apapun itu semuanya proses pembersihan sebenarnya dan itu semua tidak perlu kita takutkan karena jika kita dibersihkan kok takut ya akan semakin banyak negatif yang akan di tubuh kita nanti bersarangnya gitu dan cukup itu saja pemirsa kami mohon izin untuk mengungkap sesuatu ini yang terjadi di rekan kami ini saat menjalankan amalnya seperti kami amalkan gangguannya sampai seperti itu dasyatnya dan kebetulan Mas sambitnya pun sudah siap semuanya ready ya ya sudah Mas tolong nih posisinya bergeser sedikit dan doakan pemirsa dan juga semoga tidak ada apapun nantinya gangguan yang berarti ya Bismillahirrahmanirrahim Tidak memengaruhi apapun nantinya jasad-mediatornya yang masuk nantinya ngasih penyusup pembohongan yang mengaku-ngaku otomatis semuanya semakin jasad-mediator ini jadi yang harus dia masuk Bismillahirrahmanirrahim saya mohon salah satu goib terkuat yang mengganggu di dalam kehidupan pribadi dari Pak Man rekan saya di depan saya ini maupun di yang mengganggu di keluarganya yang asli yang terkuat salah satunya tidak tidak bisa lari sini-sini tarik tangannya oh 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 my God bayDS tanpa racun masuk Hoh Oh Allah hah hah ב�cer maca jangan kepanjeng saya berita disini dikukuli semuanya saya Assalamualaikum dikecilkan aja komunikasi baik-baik ya kamu bilang apa? iblis iblis apa blus? iblis iblis bertanduk atau belum bertanduk sudah bertanduk berapa tandukmu? tiga itu masih kalah sama kerbol kamu kerbol itu tua itu hewan jaman sama kan saya dengan gulungan hewan oh gitu kan sama-sama punya tanduk tandukmu panjang segitu gak? ya jauh panjang sekali tanduk saya berapa meter? sudah menyentuh tanah satu dan menjulang ke atas oh gitu sudah lah kenapa? kenapa? saya ingin kembali saja kemana kembalimu? kembali ke sana dimana tempatmu? bersama teman-teman saya yang lainnya di luar rumahnya orang ini di luar rumahnya? doang sekali kenapa? kenapa tidak ke sini tadi? padahal saya sudah melindungi jasat ini supaya tidak ke sini ketika kamu tadi lewat di situ saya melihatnya iya iya energinya dikecilkan aja lah kamu lapar gak selama ini? atau sudah makan makanan sesuatu yang banyak? tidak saya sudah cukup kenyang jangan keluarkan makanan saya enggak enggak ya nanti ini kita kasih makanan yang paling enak lagi nih makanan minuman komit paling enak gak ada racun gak ada apa-apanya lebih enak mungkin paling enak kan? tidak lebih rendah dari makanan yang saya makan ini yang lebih tinggi ya di depanmu hadir tapi biasanya setiap hari makanan saya kan bukan seperti ini oh gitu ya lumayan enak daripada saya di sini diajar saja ya mending saya menikmati makan hanya lah udah belum makannya? terkasih waktu itu udah? ya belum sambil kita makan sambil kita ngobrol apa yang kamu mau tanyakan kepada saya? banyak yang saya tanyakan pada kamu kamu iblis asli iblis jangan terlalu lama kenapa? buka saya banyak ya ya enggak lama kamu asli iblis atau dulu dari kolongan apa? saya saya dulunya dari kolongan jin jin yang bisa berubah jadi iblis sih gimana? ya bisa ceritanya ceritakan ya jika dari kolongan kami dulunya dari kolongan jin tapi sudah berhasil membuat manusia menyeleweng jauh sudah banyak makanan ataupun rusukma yang diambil dari kolongan iblis dari kami yang kami setorkan dari kolongan iblis ya tentunya dari kolongan kami yang asalnya dari kolongan jin pasti akan berubah menjadi siluman dulu oh terus? setelah itu menjadi siluman yang ada makna tanya kemudiannya menjadi iblis kalau sudah menjadi iblis untuk meningkatkan keilmuan kami kami ya menggerogoti manusia itu semakin melencengkan jauh kemudian kami dapatkan tanduk jika kami berhasil mendapatkan rusukma nya jadi itu ceritanya oke ya boleh itu makan lagi tanya itu paling rendah kalau kamu makan terus ya daripada saya tidak makan disini kamu enak-enak seperti itu saya disuruh diam saja tidak mau kamu enak-enak seperti itu itu rakala kamu ada lagi itu yang lebih besar hu Allah panjang 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 yang paling dingin hu Allah jangan dingin kenapa? tidak suka saya oh tidak suka yang panas yang paling panas itu hu Allah bibirmu sudah berusaha ini sangat panas pastanya yang panas sesuaikan saja kamu berapa tahun usiamu mas? asim muda berapa tahun? 900 tahun 900 tahun dulu kamu tercipta itu dari hal apa? saya dari laku-laku manusia laku manusia? ya laku manusia kok bisa menciptakan kamu itu ya bisa apapun yang dilakukan manusia itu bisa tercipta dari gelungan goib nah kamu pribadi nih dari laku yang seperti apa? dari dulu saya tercipta itu dari kelakuan manusia yang dari manusianya itu mengambilkan sesuatu mengambilkan sesuatu yaitu dirakat untuk mendapatkan ilmuwan oh gitu di samping dia mendapatkan kodam di samping itu juga tercipta dari gelungan-gelungan kami oh gitu itu kodamnya ada ada yang ditercipta lagi gitu oh komplit berarti ya? komplit aku anggap itu mudah kamu kamu ini tak panggil apa mas tombah mas aja rata-rata disini tombah gak punya nama tak kasih nama paitro mau gak? nama jelek sekali kamu berikan kepada saya tak kasih nama apa ini aja ya? seperti orang itu saja jangan jangan nih kamu ini jangan bersanda gitu dong ya saya kan meminta jika kamu tidak mengasih tidak apa-apa tak kasih nama enaknya itu ya itu kan nama orang ini lho kamu tau nama saya? ya tau dari mana nama kamu? ya jelas saya mengetahui nama kamu seluruh beluh perjalanan kamu saya mengetahui ya banyak kalau saya disuruh menyebutkan dia bakal selesai malam ini lima saja lima kalau kamu sebutkan ya pelanggaran kamu ini ya itu kan menyuruh teman kamu ya mari saja teman kamu jangan saya jadi mabuk eh jangan mabuk jangan mabuk jangan mabuk kamu mau joget joget ngapain berjoget tidak ada musuhnya musuhmu ini musuhmu kunti perempuan ya di depanmu langsung buka saja ya dibuka tidak usah bertele-tele kamu saya ingin gulungan iblis jangan macam-macam kamu dibuka sendiri tuh sudah terbuka dia mulai sekali dibuka kamu kamu nyesar dari api aku kurang ajar kamu semua lagi itu juga iblis-iblis kamu nikmati kunti-kunti yang ditipat sini konti itu kembalikan aja ya kembali otomatis ya usahlah kamu memberikan itu apa kunti-kunti ataupun iblis-iblis betina saya tidak berminat sekarang kamu buat melepoh ini bibir saya jadi sehat bibirmu Allah sehat ya saya mau ngobrol baik banyaklah sama kamu kamu dulu masuk dalam jasad rekan saya Pak Aman ini melalui kamu belum memberikan saya nama tadi oh iya saya lupa Pak Tau mau gak Pak Tau mantau saja mantau yaudah namanya kamu tetap mengambil lama ini sudah banyak saya semayang dan membantu ya otomatis namanya jadi Pak Mantau ya silahkan saja saya ditanya orang ini kamu ya sudah selesai tugas kamu saya ngajak ngobrol ibis bukan kamu oh gitu malah mau cuekin aku terus itu semuanya tempat dilemahkan kamu pagi itu dombo tidak saya mau ngobrol saja sama kamu kamu juga harus jujur disini ini semacam ini pebumu akan terpotong malah kedinginan sekali ini saya kamu kasih apa ini saya yang ngasih bukan saya Assalamualaikum buat awalnya yang damai saja damai lagi kan ya teresikonya kalau kamu bohong nanti tidak usah menyebutkan saya sudah mengetahuinya dari mana kamu mengetahuinya kalau terpotong kalau bohong saya juga melihat manusia yang sudah ikut beliau jika manusia itu sudah ikut beliau dalam amlihatan tentu pasti mengetahui kata-kata itu dan kata-kata itu digunakan untuk orang selain misalnya manusia yang tidak mengikuti beliau apakah bisa sampai bibirnya ke bawah sampai bibirnya berpusat tidak akan ngefek kegulungan kami loh kok bisa begitu tidak sembarangan orang bisa mengucapkan dan bisa terjadi seperti itu gitu ada gulungan cair yang bekerja bukan dari gulungan kami terus lagi yang saya tanyakan kepada kamu apa Kak Mantok kamu ini kau bisa masuk melalui amalia pekan sayap aman ini prosesnya kayak apa sih dahulu mudah sekali mudah sekali sejak dia dewasa itu dia sudah banyak mengamalkan segala keilmuan entah itu keilmuan yang diberikan orang keilmuan yang dari dirinya sendiri keilmuan dari bambahnya ataupun yang sekarang-sekarang ini sebelum dia datang ke tempat kamu mengamalkan amalia beliau beliau sang yang merujani ruwana oh begitu dia sudah mengamalkan sesuatu yang sesuatu itu dari gulungan kami yang membantunya benar Pak Aman enak disitu kamu tidak usah mengamalkan itu berat itu akan kami kuda iya-iya gak apa-apa saya tak tanya ini benar apa enggak kalau kamu bohong tomatis terpotong ya sudah ditanya orangnya kan masih benar Pak Aman dulu begitu saat muda mengamalkan banyak amalia dari manapun ternyata iya ini jujur berarti ya jujur main saya berbohong disini iya-iya tidak saya tidak berbohong dan terus besar sekali kamu jangan mengarahkan ke L itu dulu pelanggaran saya nanti itu jadi kalau kamu dibesarkan tambah besar sampai seperti tiang ya nanti saja kamu besarkan supaya istri-istri saya itu suka keboja saya ya nanti jadi seperti tiang listrik ya jangan sebesar itu kenapa ya tidak akan bisa masuk kamu itu manusia seperti apa yaudah nanti jadi normal aja ya seperti ini saja terus ini kamu proses masuknya dulu seperti itu kan kenapa itu celanamu rosot tadi kamu kasih kunti tadi saya kan siap bercanda saya sampai tertawa terus sudah kamu tawa kamu bukan saya ini tertawa ini ketarik lagi apa ini telah jadi tarik yang lainnya kan yang lainnya kan yang kamu suruh yang mungkin kamu ini yang terkuat atau yang lebih kuat lagi yang terkuat itu banyak yang bikin batuk-batuk itu yang terkuat oh itu diapakan itu di dalamnya semuanya dipotoli semakin panas itu semakin panas makanya tidak usah mengamalkan itu ikut saja berguril di sana tadi enak itu oke 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 nantilah mungkin obrol lagi ya terus kamu ini kamu ngatakan Pak Manto Pak Manto Pak Manto kamu pernah membantu apa sih yang wujud nyata yang realistis gitu loh di dunia manusianya banyak terutama dia itu berikinan apapun yang dia lakukan itu dia berikinan supaya keluarganya entah itu anaknya entah itu istrinya ataupun dia sendiri itu bisa rezekinya lancar oh gitu tidak disalahi orang jika ada orang menyalahi itu dari tubuhnya sendiri itu bisa membentengi dari keilman-keilman yang dia pelajari ya sudah saya bantu tenang saja terus kamu sudah kamu bantu dalam tunjata ya sudah jika saya tidak membantunya kamu sudah mati dari kemarin-kemarin astagfirullah astagfirullah adik nah berarti kamu bisa mendatangkan rezeki terus sinum ya sudah dari golongan kami ini diminum ataupun sinuman tidak usah meminum itu gak apa-apa itu kan ya us bapaknya jangan goblok saya sakitan Assalamualaikum selamat menikmati saya terikat ini semakin kencang ini awas saja kamu kalau kamu mau bebas jujur otomatis jika kamu dilepaskan saya kan jadi sudah jujur otomatis Assalamualaikum tolong lepaskan bebas yang dulu bebas kan kamu itu goblok goblok ini orangnya sampai kader itu orangnya ya kan orangnya memang seperti itu itu gari-gari kamu bekerja juga ya jelas jangan ditanya saya saya buat keluarganya riuh semuanya tidak mendukung apapun yang kamu lakukan itu sekarang ini ya dulu kamu kan ya ya dulu temannya saya ya saya bantu semuanya tidak akan membuat seperti itulah seakan-akan awanya ya adem-adem saja rezekinya lancar keluarganya damai ya itu kan sebagai manipulasi saya saja supaya dia tenang-tenang saja bahwa yang saya lakukan ini sudah benar buktinya keluarga saya ayum-ayum saja rezeki saya lancar-lancar saja anak saya baik ya sudah ketika dia sudah mengamalkan amalnya beliau dari iblis yang termasuk saya yang di dalam tubuhnya pasti akan memberontak di dalam istrinya di dalam anaknya saya ajak kompromis semuanya supaya dia menunjukkan siapa dirinya oh begitu berarti dan saya pun sering mendengar ini saat dialog dengan gaib bahwa tubuh manusia itu penuh dengan gaib seperti kamu entah itu jin siluman iblis benar itu ya ya ada ada juga yang tidak nah kok bisa gitu ya iyalah jika orang itu sudah dekat dengan awos panung mati di dalam tubuhnya ada banyak dari gulungan jaya bukan mencari komis saja oh gitu jika saya menjawab semua manusia ada gulungan kami semuanya ya saya ya dipukuli lagi nanti oh gitu nah memangnya kamu kan menyebutkan ga semuanya ada yang dekat dengan awos ya nah ciri-cirinya gimana ada saya semuanya ada saya semuanya ciri-cirinya ya gampang di depan kamu itu kenapa ya ada saya semuanya begitu susah-susah nyari orang-orang yang jauh tanpa tau orang seperti awos itu depan kamu banyak dari gulungan kamu kan nah yang dekat dengan awos itu apa yang kalau dia berdoa itu langsung dikabungkan makseling-makseling gitu ya itu banyak dari gulungan jaya yang itu punya atau yang dia itu paling ibaratnya paling baik di muka bumi ini atau paling apa ya tidak orang yang lebih mendekatkan diri pada awos saja tidak yang paling baik di dunia ini ya tidak berarti udah banyak dong orang yang dikabungkan awos di muka bumi ini sekarang ini saya tidak tahu tidak saya tidak kasihan ngapain kasihan ya kamu kan terus ini lihat caramu membuat permasalahan saat golongan kamu merasa terganggu karena Pak Man ini melaksanakan amal itu caranya membuat permasalahan di dalam keluarga maupun di pribadinya Pak Man ini itu gimana sih ya ketika dia sudah menjalani amalia beliau yang saat ini baru dijalankan dari kami otomatis di dalam tubuhnya entah itu jin siluman ataupun golongan iblis yang selama perjalanannya membantu menjadi kudamnya pasti akan merasa terancar dari golongan kami yang kecil-kecil pasti sudah banyak dihancurkan diikat dari golongan kami yang kekuatannya besar pasti akan memberontak supaya saat dia menjalankan amalah itu gagal tidak berhasil dijalankan dan kembali ke depan ke depan saya lagi jadi itu pada intinya jika sesuatu yang itu menimpa dari pemirsa yang sudah belajar amal seperti halnya misalnya Pak Man ini itu ya nantipun bisa diambil hikmahnya karena segala sesuatunya itu pasti ada kamu ngomong sama siapa ini pemirsa itu loh gak sama kamu kenapa kamu sakit itu saya ragi Allah itu ada apa itu rame-rame itu kamu apa itu mana itu kamu ngobrol sendiri sama itu siapa itu itu kan ya tidak usah promosi kamu kamu mau promosi juga silahkan promosi silahkan ya promosi saya dari golongan iblis paling mudah paling diingat tidak usah percaya dengan anak ini terus anak kecil seperti ini kamu percaya tidak usah lihat terus lebih baik kalian-kalian yang meninggalkan ikut saja kepada orang-orang orang-orang terkenal yang pakaiannya tidak seperti ini compang camping mana bisa percaya manusia yang lainnya jika kami dipercaya orang yang pertama kamu harus ubah itu harus memakai poti-poti yang rapi seperti hitam yang dibalut poti itu baru dipercaya kamu kamu seperti ini apa ini kamu itu siapa kok usil sekali pada saya yaudah sembuh lagi aduh percuma kamu sembuhkan nanti itu orang lagi itu lihat itu siapa itu siapa aduh 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 besar-besar butoh tidak dari bumi dari mana dari atas aduh kenapa ini iblis masih seperti ini kembalikan saya ingin pulang saja kalau seperti ini tidak bisa kalau kamu pulang langsung meledak nanti kembalikan dulu hitung saya kembalikan kepada butoh itu aduh kembali Allah sudah besar-besar musik memangnya butoh itu golongan apa sih ah ah tak mau nyebutkan saya tegulingan jin atau golongan yang lainnya oh gitu yang kamu lihat itu butoh saja ke yang lain ada apa ya banyak sebenarnya apa yang baru awal tadi ditaruh disini itu juga ada cantik-cantik jalan nyusup ah enak sekali kamu yang menikmati malah daripada tadi kamu buat dibiru saya panas lebih baik seperti ini enak semakin banyak ini lepaskan saja satu-satu kalau mau ngasih aduh otomatis satu-satu aja Allah ya ini enak enak jangan kamu nanti nggak bicara sama saya malah nggak boleh kembali semuanya jadi sehat lagi otomatis sehat sehat terus ini anda sendiri kamu Pak Man Pak Man tau deh kamu saat bekerja seperti itu mengganggu kan itu membawa pasukan berapa banyak lemas jadi sehat semua kekuatannya ada Allah pres sehat gini kan powernya seperti awal lagi diskusi lagi ya banyak berapa juta tidak juta sudah triliunan 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 satu amalan yang dia lakukan saja sudah banyak yang menjadi kodangnya itu sekitar 3 juta triliun dan menciptakan yang lainnya satu amalan amalan itu amalan apa sih bukannya amalan itu bagus baik sumbernya ada jelas ya tidak orangnya kan masih hidup dia dulu mengamalkan apapun yang dilakukan dalam perjalanan hidupnya itu ada keinginan apa tidak tanya itu orangnya jangan tanya saya terus ini Pak Man begitu dulu setiap melakukan amal ya itu pasti ada keinginan ini itulah jangan gage-gage saja kamu sebutkan yang lengkap dia tidak berani dia takut sama kamu mungkin terus ini tidak takut kenapa tapi di dalam tubuhnya iblisnya itu yang menutupi oh gitu nah saya tanyakan tadi amalianya itu ala amalia apa sih yang paling kamu sukai kamu susupi amalia ala keyakinan kami atau yang berbeda saya tadi kan sudah menyebutkan amalan dari leluhurnya pasti amalan bahasa-bahasa Jawa yang sekarang-sekarang kemarin-kemarin itu ya ala-ala kalian kok munculnya kamu sih ya bisa kenapa kamu heran gak heran tanya saya ya bisa jadi yang memberikan dia diamalkan semuanya itu kan pasti ada embel-embel yang diharapkan di dalam hidupnya orang ini jadi itu saja misalnya gak ada embel-embelnya tidak ada orang seperti itu jarang orang-orang tertentu saja yang apapun yang diamalkan apapun yang dia baca apapun yang dia minta itu tidak ada embel-embelnya sekali itu hanya menjalankan perintah Allah saja itu sedikit sekali orang seperti itu jika orang ini apapun yang dia baca pasti ada embel-embelnya oh gitu terus ini saya mau menanyakan tentang bab Amalia juga sama kamu sebenarnya Amalia sekarang ini itu kan banyak teman-teman apakah Amalia Amalia sekarang ini ya yang saya tanyakan lu ya apakah memang benar-benar Amalia yang menyambung sampai ke atas sana atau hanya sebagian saja atau tidak ada semuanya itu tolong dijelaskan kalau kamu tahu ya ada Amalia yang sudah menyambung dan ada yang menyambung kan itu pasti ada ya dari kalian-kalian ini ya itu itu yang menyambung yang lain-lain itu banyak tidak menyambung ya bisa memang seperti itu keadaannya kamu itu bertanya ataupun apa ya bertanya saya ya bisa jika kamu ingin percaya lagi kamu mati dulu pintar ya asik kamu ini bertanya tapi harus ada buktinya langsung ya mati dulu kamu bisa melihat itu pun jika kamu tidak ada di golongan kami jika kamu di golongan kami kamu disiksa dari golongan kami iya ya oke ya iya makan ketawa lagi ketawa lagi kenapa emangnya tawakan siapa butonya ingin keluar itu ya kalau di luar saya berani kalau disini ya tidak berani kenapa disini ya berani temen-temennya banyak ada golongan jaya juga aduh saya kan tidak menantang aduh kembali aja kalau kamu baik nanti gak akan dipukul saya ada permintaan sama kamu suruh saja orang itu keluar kamu temannya suruh saja keluar bilang aja bilang aja itu nanti saya diajar lagi kalau kunti satu enak kalau butuhnya disuruh keluar saya tidak berani oke udah sekarang kamu ya sudah saya keluar kalau sudah ya gak bisa lah ya katanya sudah kamu ini loh penak-penak kamu sekarang mau apa ini mau tuduh apa mau langsung pulang pulang kemana pulang ke sana atau jadi paham itu pulangmu masih saya masih muda kamu suruh balik lah dikesan itu gak mau kamu mau tuduh gak saya ikut beliau jadi tahu siapa beliau bingung saya kenapa bingung ya kalau sudah ikut beliau itu kerjanya sibuk lebih sibuk daripada saya sebelum beliau sholat mengaji mengajak goe-goe berjuang ngaji Islam waduh ya kan memang untuk beribadah jindan manusia itu diciptakan iya nah kamu tahu gitu kok ya tahu dari dulu saya juga sudah tahu nah tinggal ini kamu mau apa enggak nanti kayak bahan otop beserta pasukannya itu kalau saya ikut dengan beliau tapi taduk saya masih bagaimana bisa apa tidak ya nanti otomatis diputuskan loh sambung kamu dengan mbak hajat jil ya sudah lah saya ikut saja bener daripada orang ini minum air ini saya belum bertobat ya mati saya aduh air ini bisa mematikan gelongan kamu ya bisa bisa menghancurkan meledakkan dilempar ke tempat awalnya gitu berarti beda-beda ini juga isinya sama sama enggak teman-temanmu tidak teman-teman saya itu ya benda-benda yang masih disimpan di tempatnya lho bapaknya juga masih menyimpan benda-benda ada yang sudah tersembunyi disembunyikan dari golongan kami ada juga yang tidak tapi tidak diambil biarkan saja seperti itu apa itu kami ini lihat gak saya kan mau tuduk kenapa enggak emang emang isinya ini dia golongan apa dan golongan putih tingkatannya banyak sekali tingkatannya tingkat tinggi-tinggi itu kerang-kerang itu lebih berbahaya mudah membaca senjata itu jika saya tidak tunduk tidak yaudah saya tidak pakai sarung yaudah sekarang panggil teman-temanmu itu yang mengganggu di keluarga yang membuat sakit juga semuanya mister kuat tadi semuanya tidak ada yang bisa kabur lari tidak ada semua tidak ada yang lari itu bisa lari teman-teman terikat semuanya maupun ya di dalam keluarganya semuanya yang ada di rumahnya maupun di dalam jimat-jimatnya yang sudah kelihatan maupun semuanya semuanya banyak sekali itu yang membuat panas semuanya kamu kekuatannya langsung dilipatkan bulu 10 ribu sudah semuanya dalam jasadnya ada di dalam tubuh jasad itu yang sudah mengerak sudah susah sekali harus dirinya sendiri yang mentobati oh gitu oke makasih ikuti bareng-bareng ya ya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim asyadu ala ilaha ilawah asyadu ala ilah ilawah wa asyadu anna muhammad rasulullah asyadu anna muhammad rasulullah astaghfirullah haropi astaghfirullah haropi mingkuli dan bin wa'atubilai mingkuli dan bin wa'atubilai asyadu ala ilahi ilahi rahman Rith ujadu anna muhammad salamu ala ilahi rahmanirrohim bismillahirrohim astaghfirullah amalnya dari beliau masuk diselesaiannya komplet Oh Allah selama kalian tertutup saya memakai di atas kepala itu orang itu Oh peci Alhamdulillah pote-pote yang nanti saya punya istri kalau kamu berjuang ini apa itu buku buku sama ini yang titipan ini kamu diberikan panduan saya Alhamdulillah eh sebelum itu kota rama itu berjalan dulu dalam jasat Bapak ini maupun di orang-orang sekitarnya keluarganya itu dirumahnya juga Oh seperti ini caranya ya hancurkan juga nanti kerajaannya ya Bismillahirrahmanirrahim hancurkan kotoran-kotoran kerajaan-kerajaan saya yang ada di dalam jasatnya maupun di dalam jasatnya dan di rumahnya lingkungannya semuanya terasa terasa Alhamdulillah semuanya 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 di luar dari mana pun semua dilombohkan semuanya 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 dilombohkan dan tidak semuanya jasatnya iya ya perbaiki obati dulu kamu baca bukunya iya ini langsung masuk di memorimu ya kepintaran huwah seperti ini kamu nggak ngomong saya lupa kok ya semua yang saya usah yang saya putus semuanya kiriman kecil semuanya 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 kamu kirim kembali pada jasat kamu sekarang juga dan keluarga kamu rezeki dan lain sebagainya dari orang yang mengirim tersebut sekarang juga semuanya tercabut Oh sudah sudah doa manusia kecil yang baru belajar keilmuan saja jasatnya langsung dipecahkan dengan jurus jahat terima kasih ya sama-sama terus saya mau tanya satu hal berarti kadang pengaruh persifatan seorang manusia itu dari goib juga itu ya ya dari goib yang sudah banyak di dalam jasat manusia pasti akan berpengaruh dalam jasatnya apapun yang dia gerakkan apapun yang dia ucapkan jika dari gulungan bab sudah banyak itu pati berpengaruh sekali apapun yang keluar dari dalam jasat manusia itu ya persifatan dari kami semuanya gitu terus satu hal lagi membahas benda tadi ya Bapak ini masih punya jimat di rumahnya atau benda-benda yang kamu sebutkan tadi ada yang sudah masuk ke dalam bersembunyi ada juga yang masih kelihatan tapi belum dibuat oh gitu itu buang saja nanti itu buang saja ya Pak lah benda jimat itu apapun yang kamu miliki dari perguruan kamu terdahulu itu isinya dari golongan iblis semuanya jika kamu masih menyimpannya apapun yang saat ini kamu lakukan pasti akan lebih berat kamu jadi pinter sekarang kaya iya pindah sekali ternyata bisa memberikan pencerahan loh ini sudah damai oh minta makan Bismillahirrahmanirrahim ya makan dulu makan dulu langsung bersedia ini makanan enak enak sebenarnya kamu lakukan saya bisa menarik gobeb tidak seperti tadi ah terima kasih kamu ya kenapa tidak dari dulu kamu datang kesini ya mungkin takdirnya kan ya sekarang ini kan ya saya nggak tahu juga ya saya paham itu kan ya sudah kandak Allah kan gitu terimakasih apa itu piti-piti aduh apa itu piti-piti aduh oh iya 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 saya paham terimakasih waduh abes etes Allah buah terus ini Mbak Man Satuel yang saya tanyakan ya kadang itu yang masih ditanyakan daripada pemirsa jimat kok bisa digoepkan dari golongan kip itu gimana ceritanya iya bisa mudah sekali jimat jika di dalamnya ada golongan kip yang sudah banyak kelasnya juga sudah tinggi ditutup-tutupi dari golongan kip yang ada di dalamnya itu kan mudah sekali dibawa kip masuk dalam tanah juga bisa golongan kip itu ataupun iblis itu bisa semuanya begitu penjelasannya ya dan saya pun pernah ditanya begini beda itu misalnya energinya dinetralkan saja dari golongan kamu apakah nanti bisa lagi diisi dari golongan kamu juga ya bisa jika benda itu sudah dinetralkan ataupun sudah dibersihkan dari golongan cahaya tapi dari benda atau penjimat itu masih ada dan masih digunakan suatu saat pasti akan diisi dari golongan-golongan fasik yang lainnya oh gitu pasti dari golongan gaup itu juga melihat celah yang ada di dalam tubuh manusia hmm hmm iya 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 jelas sekali mau gua silahkan itu makan dulu semuanya 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 alhamdulillah alhamdulillah enak mba alhamdulillah terus sebelum kita berpisah ini kamu punya pesan ga bagi bapaknya yang sedang belajar ini ya pesan saya ya itu ya sedikit saja apapun yang kamu lakukan saat ini itu kamu harus mendasarkan bahwa apapun yang kamu lakukan itu hanya menjalankan perintah Allah dan mengharap dirinya saja tidak usah berharap apapapun tetap istiqomah tetap semangat dan tidak boleh sombong tidak usah kamu ini masih dah belajar tidak usah lah keluar-keluar kepada orang-orang saya ikut disini saya ikut ngaji disini ngaji ini baik tidak usah seperti itu hmm lebih baik dirawat dulu tanamannya ya benar sekali contohnya seperti itu hmm lebih baik kamu pinter juga ini sekarang mba alhamdulillah kamu punya pesan ga bagi kami saya terutama ya sama seperti tadi tetap istiqomah itu itu diserangkan juga ah tidak biarkan dirinya sendiri saja mengeluarkan ya ya udah nanti berjuang di luar ya ya entah bergabung dengan pasukan Mbah Noto atau pasukan siapapun dan nanti insya Allah ada golongan yang akan menuntun mengarahkan gitu ya oke terima kasih ya sama-sama ya sama-sama belajar ya sudah sudah sebentar saya ini nolong kamu saja semua iblis iblis betina nah dari mana kunti-kunti dari alat komunikasi kamu oh sini ada bayangan semuanya banyak ini dalam otak kamu oh siapa apa yang hanya semuanya iya islam kan terima kasih nanti terima kasih terima kasih terima kasih alhamdulillah sehat Allah begitulah pemirsa bahwa ternyata segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita itu pun tak terlepas daripada perbuatan kita terdahulu dan sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini semoga saja kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif itu semuanya memang hanya semata-mata perintah Allah dan hanya menghadapi itu Allah saja dan juga pesan kami berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu begitu dan gimana rasanya Pak Aman enak enak nyata ini bener jalan sampaikan lebih keras lagi bener bener enak dan ini nyata pemirsa bahwa kita itu pun tak tersadar bahwa pengaruh gaib yang mempengaruhi tubuh kita sangat banyak dan besar sekali dan apa yang harus dilakukan tonton saja konten-konten dari channel Padu Bukan Gaul dan semoga diberikan kepahaman dan apabila ada kekurangan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kebaikan kebenaran itu semuanya bukan dari kami tapi dari Allah subhanahu ta'ala sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 terima kasih terima kasih